Halo teman-teman, selamat datang di Nuart Talks edisi ke-2 di tahun 2021. Episode sebelumnya kita berbincang dengan seorang maestro, Pak Nyoman Nuarta, sekaligus pemilik dari Nuart Sculpture Park ini. Nuart Talks ini adalah program rutin yang diadakan oleh Nuart Sculpture Park. Saat ini saya berada di salah satu area di kawasan Nuart, ini area Copper & Brush gitu ya. Minggu lalu kita berada di Laksmi Resto yang sudah mulai buka dari beberapa minggu yang lalu, sudah bisa dikunjungi melalui reservasi. Untuk area Copper & Brush di sini, ini adalah coffee shop di Nuart Sculpture Park. Saat ini memang belum tutup, masih tutup sejak pandemi awal tahun lalu. Di sini sudah ada hidangan yang disediakan oleh Laksmi Resto. Mungkin bintang tamu yang masih akan dirahasiakan selama beberapa detik ke depan ini bisa sambil mencoba hidangannya gitu ya. Di sini ada menu teh manis. Ada beberapa menu yang bisa dinikmati. Nanti dipotong aja ya, itu bagian ini. Seperti yang sudah muncul di publikasi minggu lalu, Nuart Talks edisi kedua ini bicara soal label rekaman, fokusnya label rekaman. Kita bicara soal bagaimana era hari ini di jaman streaming gitu ya, streaming service dimana-mana, mendengarkan musik bisa dimanapun, bagaimana peran distributor. Mungkin kita bisa menyebutnya secara umum distributor, tapi detailnya mungkin lebih kompleks lagi gitu. Salah satunya label rekaman, itu perannya seperti apa di era ketika musik distribusinya sudah sangat mudah ke konsumen. Nah untuk itu, hari ini ada Orange Cliff Records. Namanya Ani Dito Ariwandono, panggilannya Dito. Selamat datang Dito. Terima kasih atas senangannya Pak. Gimana perjalanan ke Nuart dari Orange Cliff? Lumayan, sekarang Orange Cliff ada di Taman Sari. Taman Sari? Udah gak disukasenang lagi. Oh dulu disukasenang? Dulu disukasenang bareng sama kuasa. Sama rekarsa ya, rekarsa, kuasa, sama throne room. Oke, sekarang kantor baru gitu ya? Sekarang kantor barulah, space baru gitu. Oke. Sharing juga sih. Nah kita bakal sedikit ngorek-ngorek nih Orange Cliff itu. Mungkin mulainya gimana? Harus ceritanya selama, udah mau 10 tahun ya? Iya. 2012 kita pertama kali di rilisan. September. Tahun depan berarti 10 tahun. Tahun depan itu dekade. Ada rencana mau bikin event besar gitu mungkin? Gak tau, mungkin festival ya? Festival? Festival besar-besaran. Kalau di ini, kalau di... Apa? Kalau ada kesempatannya. Oke. Dan resourcesnya. Ada kesempatan dan ada... Waktu ya. Ada... Cing-cing. Cing-cing. Tapi mungkin langsung aja gue pengen penasaran banget Orange Cliff Records itu. Awal mulanya. Di tahun 2012 tadi ya. Itu apakah memang misalkan langsung pengen bikin label? Atau apa sih yang bikin lo pengen bikin Orange Cliff ini? Dulu tuh Orange Cliff sebenernya cuma untuk bikin satu rilisan aja sebenernya. Satu rilisan doang? Satu rilisan aja. Oke. Itu splitnya Sigmund, Suri sama Jelaga. Hmm. Iya, waktu itu dulu saya sempat manajerin Sigmund gitu dari 2010. Oke. Terus belum ada rilisan yang proper gitu. Dari sejak 2010. Jadi pas 2012 tuh kita ngerasa kayaknya udah perlu banget nih satu rilisan yang setidaknya lumayan proper dalam segi format. Oke. Itu masih belum banyak ya rilisan vinyl ya. Yang ngeluarin kayaknya jaman dulu tuh Griff. Griff tuh ngeluarin keluar malam. Oke. Sempet... Mungkin URI nya kali kalau yang ini. Gauss juga sempat bikin. Gauss sama... Gue lupa bikin beberapa split dan emang... Formatnya tuh 12 inch sama 10 inch. Tapi di tahun itu memang vinyl lagi mulai naik lagi? Iya. Kayaknya lagi mulai naik sih. Lagi mulai banyak. Itu juga ada artikel soal sales vinyl yang kembali menanjak gitu setelah beberapa tahun. Oke. Jadi intinya waktu itu 3-way split ini ya. 3-way split. Sorry. Sigmund. Sigmund, Suri sama Jelaga. Suri sama Jelaga. Itu adalah rilisan pertama orange leaf sekaligus titik terbentuknya orange leaf. Label nya dulu? Atau... Sebenernya rilisannya dulu. Rilis dulu justru? Iya rilisannya dulu sebenernya. Tapi... Barengan sih... Ya karena dirilisnya atas nama label. Atas nama label orange leaf sebenernya. Cuman dalam proses menuju itu... Sebenernya nama orange leaf sendiri pun... Belum terpikirkan gitu. Jadi... Kita mau bikin apa nih? Split 12 inch. Oke. Sigmund lu gak yakin kan? Maksudnya... Gue sebagai manager Sigmund, gue mau bawa... Mereka bikin rilisan baru itu. Yang tadi dibilang. Tapi mereka sendiri gak yakin kalo misalnya... Kayaknya gak akan ini beli nih. Mereka tuh siapa sih tok? Mereka tuh siapa nih? Anak-anak Sigmund. Anak-anak Sigmundnya justru gak yakin gitu? Gak yakin sendiri. Jadi anak-anak tuh gak yakin sendiri. Si Haikal terutama kan. Kalau Haikal kan... Lebih apa ya... Realistis kali ya. Sebenernya emang realistis sih. Kalau misalnya diliat... Siapa juga yang mau beli rilisan band baru dalam segi... Eh dalam format Vino. Kan lumayan mahal ya pasti. 250 ke atas kayaknya ada deh. Setidaknya kalau dari... Inilah... Harga-harga pasaran pada masa itu. Kayak splitnya Jelaga... Eh split Jelaga sorry. Splitnya Gauss tuh kalau gak salah sekitar... 250 atau 275 gitu belum. 250 ribu. 250 ribu itu yang 12 inch. Oke. Pada saat itu... Yang akhirnya punya ide untuk kemudian... Yaudah kita lanjutin aja di label. Itu siapa aja berarti Pak? Itu rame-rame sih anak-anak sih. Gue. Dulu tuh yang ngebentuk. Gue si Haikal. Haikal Kajem dari Sigmund. Gitaris vokalis. Mirfak basisnya. Madin. Madin vokal... Eh ko vokalis. Sorry. Madin. Madin penyanyi. Madin tuh... Dulu fotografer Sigmund. Ah oke. Ada masa-masanya dia ikut... Setiap kali Sigmund Manggung dia ikut foto. Terus waktu acara rilisan pertama kita juga. Itu ntar kali ya. Pokoknya dia juga ikut selalu mendokumentasikan selama... Beberapa lama setelah si rilisan pertama kita. Dan terakhir itu si Rishad. Rishad. Teman satu jurusan gue. Rishad. Rishad. Apa sih? Tuan Hazanah Rindu kali ya kalau ada yang tau. Sama Asmara Sound Entertainment. Asmara Sound Entertainment. Asmara Sound Entertainment. Emang sampah gitu. Tapi itu berarti... Berarti memang lingkaran-lingkaran terdekat itu yang... Iya lingkaran terdekat sih. Di sekitar Sigmund. Soalnya kayaknya gak ada lagi yang bisa gue tipu buat ngeluarin duit. Gak ada lagi yang bisa gue tipu buat ngeluarin duit. Untuk patungan bareng-bareng untuk rilisan pertama sih. Kalau gue rasa. Kecuali lumayan kan. Cetak vinyl tuh... Sekitar berapa ya? 25 ke atas kali ya. 25. 25 ke atas tuh 25 juta? 25 juta. Iya 25. Produksi vinyl atau udah sekalian sama packaging dan lain-lain? Udah total ya? Udah total? Udah sama packaging dan lain-lain. Ah oke. Terus dulu BM kan anak-anak tuh biasa. Kayak si Kajen. Packagingnya oke lah. Siapa yang bikin covernya? Mork-mork. Mork sendiri mahal ya. Mork lumayan. Packagingnya tuh gatefold dulu kan. Gatefold yang kayak buku. Terus ada slip di kanan-kirinya. Sebutannya itu gatefold? Iya. Slivenya itu gatefold namanya. Itu lumayan sih. Apa-apa? Mahal produksinya. Terus kita cuma cetak 100 kan untuk... Cuma 100. Dan habis waktu itu? Atau? Habis sih. Waktu itu habis sih. Emang langsung sold out pas hari-hari rilis. Gak dibikin reissue lagi atau? Sebenernya di reissue bisa cuman kayaknya kita juga yakin. Eh gak yakin bakal habis juga sih sebenernya. Jadi tuh 100 sudah habis. Yaudah kita rilis yang berikutnya gitu. Rilis yang berikutnya aja. Daripada berkutat gimana gitu-gitu lagi gitu rasanya tuh. Nah setelah itu rilisan-rilisan awal Orange Cliff tuh di tahun-tahun awal pembentukan itu apa aja sih? Dari 2012 bikin lagi atau baru tahun depannya? Baru tahun depannya? Soalnya lumayan ya. Kita September kan ya. September rilis dan showcase. Udah akhir tahun juga ya? Udah akhir tahun juga. Sisa 3 bulan lagi mau ngapain juga gitu. Emang ada beberapa tuh yang gampang. Kayak rilisan-rilisan kaset. Oke. Feature Collective waktu itu. Terus setelah itu vinyl lagi sih. Setelah itu vinyl lagi. Polka Wars, Jirapah. Polka Wars, Jirapah. Feature Collective. Feature Collective. Feature Collective. Yaudah ya. Kiteser. Kiteser juga ya. Kiteser juga ya. Awal kan? 2013. 2014. Oke. Saya kurang tahu band itu kok. Iya. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Kan jadi lupa kan mau nanya apa tadi. Oke. True backstory pak. Maaf pak. Kita tuh sebenarnya gak jadi kaku juga sih harusnya. Iya. Beneran sih. Gak apa-apa sih. Ngobrol aja lo ya. Ngobrol aja lo. Ad. Kalau lo ketawa tuh kedengeran Ad. Oke. Nah. Dari rilisan-rilisan awal tadi kan lo sempat menyebutkan ada setelah vinyl mencoba merilis kaset gitu. Mungkin publik juga banyak yang tahu Orange Cliff Records itu banyak merilis, lebih banyak merilis kaset gitu. Bener gak sih? Sekarang sih kaset sih. Soalnya. Secara jumlah lebih banyak ya. Secara jumlah lebih banyak. Dan emang lebih variatif kan. Ah. Apa yang dikeluarin tuh dari segi resource. Lebih. Lebih apa ya. Lebih sedikit lah kalau misalnya untuk kaset. Lo bisa ngeluarin sesedikit 20 kaset doang pun bisa. Kalau untuk kaset. Kalau vinyl gak mungkin. Kalau vinyl tuh kayaknya gak mungkin sih berat. Soalnya untuk vinyl lo harus bikin stampernya. Itu development stamper itu sendiri tuh. Itu buat batch gede gitu loh sebenernya. Sampai 500. Minimal berapa sih? 100 minimal. 100. Tapi 100 itu kan udah jarang yang nerima gitu sekarang. Oh jarang juga yang nerima. Dulu kita di jaman ada sih. Pressing plan yang lumayan murah. Amazing lo namanya. Terus dia tuh nerima emang 100. Sampai bisa 50 dia tuh. Ah oke. Emang kayak rumahan sih. Skala kecil banget. Tapi emang antriannya panjang. Jadi kalau misalnya lo masukin untuk order gitu. Lo harus spare waktu sekitar 6 bulan lebih malah. Oke. Untuk bisa lo yakin gitu. Lo bakal ngeluarin pada tanggal yang sudah lo tetapkan. Jadi kalau misalnya lebih dari 6 bulan kayak. Eh kurang dari 6 bulan. Mendingan gak usah tetapin tanggal. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang banyak diajukan juga gitu ya. Di luar dari aspek produksi gitu ya. Biaya dan lain-lain. Label sendiri melihat-melihat medium kayak kaset, vinil, CD. Dan mendengarkan secara digital gitu. Label tuh melihatnya gimana sih perbedaannya? Menurut lo gimana? Kalau dari gue sendiri ya. Eh ngelihatnya gimana ya maksudnya? Experience-nya gitu kan. Maksudnya kan suka ada yang kayaknya biasa lah gitu ya. Lebih suka mendengarkan melalui vinil. Ada yang lebih suka mendengarkan melalui kaset gitu. Lu punya pandangan tertentu gak sih soal medium-medium yang berbeda ini? Sebenernya kalau dari gue sendiri gue lebih suka fisik sih pasti ya. Maksudnya kalau misalnya untuk digital tuh kayak taken for granted gitu. Apa yang sudah dikeluarkan oleh musisinya. Jadi semua effort sih musisi tuh cuman bisa di judge oleh satu parameter ya. Maksudnya yaudah audionya aja gitu. Oke. Sedangkan kalau audio sama cover artnya lah ya digitalnya. Tapi kalau misalnya lo fisik tuh lo bisa mengapreciate semuanya secara the whole package gitu jadinya. Experience-nya lebih kaya gitu ketika. Iya experience-nya tuh lebih kaya. Tapi kalau diantara fisik menurut lo kaset, CD, vinil? Sebenernya paling bersahabat dengan kantong CD kayaknya. CD aja? CD. Kaset tuh makal itu sekarang? Kaset sebenernya enggak harusnya tuh lebih murah. Harusnya. Harusnya tapi. Cuman emang gak tau ya biaya produksinya tuh struktur costingnya tuh agak kurang. yang menuju ekonomis of scale gitu. Jadi kalau misalnya lo bikin yang emang banyak banget. Itu mungkin bakal murah. Tapi kalau misalnya. Misalnya bikin antara 20 sama 100 itu gak beda jauh. Jadi. Kadang-kadang kalau buat orange curve kan. Kita gak banyaknya gitu. Gak banyak ngeluarin hal-hal yang mungkin. Diminati. Eh bukan diminati ya Be. Terkenal. Bukan aja. Bukan diminati juga. Lebih ke. Apa sih? Ya bukan sesuatu yang di dengerin sama hal yang ramai. Marketnya lebih spesifik gitu ya. Iya marketnya lebih niche. Lebih niche ya. Marketnya lebih niche. Iya gue inget maksudnya dulu jaman-jaman beli kaset itu. Kayaknya kaset Indonesia berapa? Belasan ribu. Terus kaset luar negeri tuh 20 ribuan gitu. Kalau sekarang kan rilisan-rilisan kaset kayaknya di atas 50 ribu gak sih gitu. Sekarang tuh. Karena kayak aneh ya. Kalau orange curve sendiri kita jual kaset tuh sekitar 65 ribu satunya. 65 ribu. Contohnya itu yang single kaset. Tapi kalau misalnya double kaset mungkin sekitar 120. Itu kan udah kaset impor gitu loh. Jadi sudah impor langsung dari Amerika. Tapi gue gak tau sih yang dari Amerika ini masukinnya dimana gitu. Mungkin dari Cina juga kali mungkin gak tau. Tapi harganya segitu. Tapi sekarang tuh. Gak tau ya marketnya udah naik. Kalau ngelut gue sih. Soalnya yang cetak di Lokananta pun pake cangkang lokal. Yang dari Maxell. Maxell tuh apa ya. Panarek. 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 Ini pabriknya di Sidoarjo. Gue bersingin kepala ya. He? Kayak bersingin kepala. Iya Pak Anarek. Gue juga bahas dengan Pak Anarek. He? Ini emang. Pangado. Paramex. Mirip si namanya udah pobat sih emang. Di Sidoarjo tuh ada Bob. Tapi dia aneh loh. Maksudnya gak. Apa namanya. Dia gak jual ke Indonesia langsung malah. Jadi apa yang dia bikin disini. Langsung di ekspor ke Jepang. Tapi pabriknya disini. Pabriknya disini. Di Sidoarjo. Cuman. Cuman kalau misalnya lu sebagai bisnis. Lu bisa meyakinkan mereka. Bahwa apa yang. Kita produksi nih. Sebagai si bisnis di produksi. Bisa ngambil. Menyerap. Kapasitas produksi si Panarek. Jadi misalnya lu harus. Harus. Bandar besar gitu. Oke. Misalnya cetak sehari seribu. Nah itu oke tuh. Si Panarek mau. Kalau di bawah itu. Kalau di bawah itu kayaknya. Lu ngambil dari luar aja ya. Iya. Ambil dari luar aja. Ya udah lu ngambil. Yang udah ada merk. Eh. Apa sih namanya. Subbrand gitu ya. Kayak Maxell gitu kan. Sebenernya mungkin dia dari satu brand yang sama. Terus dipecah. Untuk beberapa. Apa namanya. Market segmen yang berbeda. Oke. Jadi kita udah suruh ngambil aja disini. Jangan langsung dari kitanya. Oke. Tapi menjadi label rekaman yang harus. Misalkan berkomunikasi sama. Produsen kaset. Produsen vinyl dan CD gitu. Di Indonesia ini. Memang sulit buat nyari orang. Nyari vendornya gitu. Atau. Atau gimana sih tuh. Sampai lu harus misalkan cari. Keluar juga gitu. Di Indonesia sih. Gue gak nemu yang lain ya. Selain Panarek. Tapi sih. Kalau Kananta pun. Dia emang ambil dari Panarek juga. Jadi. Kalau emang kaset lokal. Ya emang ada. Dan supply nya tuh. Supply nya juga emang madai lah. Jadi kalau misalnya gue mau cetak apa. Pasti ada stoknya. Oke. Lagian kita juga dikit kan. Apalagi sebulan tuh. Berapa pieces. Kaset. Seratus lah. Gak banyak emang. Gak banyak banget. Pasti ada. Supply nya tuh gak ada shortage emang. Ya. Lebih ke. Preferences gitu aja. Jadi mungkin kalau di Lu Kananta. Kasetnya kaset yang clear. Warna. Bening aja. Tapi kadang-kadang. Ya BM-BM yang orange cleave kan. Kadang-kadang. Eh gue pengen kaset yang warna. Yang warna. Yang orange cleave nya. Emang dari orange cleave nya yang pengen sulit ya nyarinya. Iya. Pengen pengen. Sebenernya gue pengen sulit juga. Gila. Ya. Mungkin yang tersedia cuma yang bening gitu. Iya. Maksudnya kriteria yang pengen. Dipengen dengan orange cleave pengennya yang misalkan. Gue pengen warna nih. Warna. Tapi gak ada warna disini gitu. Ya udah lah. Dari luar. Tapi biasanya kita setiap 2 bulan sekali itu mengimpor sesekitar 500 kaset sih dari luar. Jadi.. Ya. Setiap 2 bulan? Setiap 2 bulan 500 kaset. Setiap 2 bulan 500 kaset. Setiap 2 bulan 500 kaset. Setiap k estéaun. Kecil kan marginnya. Eh, sorry. Margin apa? Omsetnya ya? Omsetnya ya, margin. Kurang terdidik mungkin. Oke, misalkan misalkan produksi Orange Cliff dalam satu tahun kurang lebih 3 ribu ya tadi ya? 3 ribu. 3 ribu aset. Dalam satu tahun biasanya Orange Cliff merilis berapa seniman atau seberapa artis sih? Tergantung sih. Kadang-kadang banyak banget. Cuma memang yang kita produksi tuh batch-batch kecil. Jadi sekitar 20-50. Tapi emang musisi dan senimananya banyak gitu. Pertimbangan untuk si artisnya rilis digital dan kaset atau misalkan kaset aja atau digital aja itu berdasarkan apa sih? Gak tau, gue sih selalu balik ke karyanya gitu. Jadi kalo misalnya karyanya menurut gue sesuatu yang harus dinikmati lewat medium yang analog gitu. Kayak kaset, ya udah kaset aja ya. Digital nggak? Digital nggak. Tapi akhir-akhir ini gue lebih melihat, kayaknya perlu diarsipkan kali ya. Jadi fungsi pendigitalan karyanya itu, ya maksudnya ditaruh di Spotify lah atau iTunes. Apple Music ya sekarang? Apple Music. Apple Music gitu-gitu kayak cuman sekedar mengarsipkan aja. Oh kebutuhan arsip. Kebutuhan arsip. Kayak audio plane juga kan dimasukin. Mungkin kalo orang yang mendengarkan Spotify mungkin tidak akan mendengarkan rilisan yang audio plane. Tapi ya udah, yang penting ada. Oke. Lagian kita juga punya kerjasama dengan agregator. Jadi kalo misalnya mau masukin dia pun nggak bayar gitu. Oke. Jadi sekarang kan banyak ya agregator-agregator independen, bukan independen ya Pak. yang memang dibayar oleh orang-orang. Untuk masukin lagu-lagu mereka ke Spotify. Oke. Kayak misalnya di Stroke Kids, CD Baby. Jadi lebih banyak kebutuhan arsip ya kalo misalkan disalurkan di digital gitu. Tapi itu untuk karya-karya yang lebih, apa sih, istilahnya left field ya. Left field. Left field. Lebih eksperimental ya. Oke. Jadi emang nggak banyak yang denger, lebih niche lah. Lebih niche. Berarti secara jumlah bisa sangat bervariasi gitu ya setiap tahun merilis berapa senimannya. Tapi kalo kriteria memilih senimannya, apakah itu juga sama bervariasinya gitu? Enggak sih, itu nggak bisa dibilang random juga sih. Tapi dibalik ke selera masing-masing dari anak-anak Orange Clif. Ini sekarang formasi yang di dalam Orange Clif masih sama kayak waktu 2012 atau berubah? Enggak. Dulu tuh pas setelah rilisan pertama si Madin kan cabut ya. Berhubung gitu kayak modal-patungan gitu. Doi langsung mencairkan modalnya untuk beli motor. Pokoknya Madin cabut. Lebih, dia lebih memilih? Dia lebih memilih mobilitas. Daripada... Popularitas ya? Daripada nggak populer juga. Jadi tinggal berempat. Itu 2013. Terus gue cabut ke... Ya gue sempat cabut 2 tahun gitu, keluar. Itu tahun 2013 September sampai 2015 Mei. Itu yang ngurus cuma si Kajem. Itu lo nggak ngurus tuh pas keluar? Enggak. Gue cuman... Gue mau gimana ya sambil bikin... Ambil kuliah gitu kayaknya libet juga. Setahun setelah terbentuk gitu lo cabut dulu gitu ya? Cabut dulu. Emang agak menyebalkan sih cuman. Saya cuma berharap supaya di maafkan ya. Kayaknya sudah di maafkan sih. Dimaafkan kali ya. Si Richard saya yakin tidak menaruh dendam. Cuman saya tidak tahu ya. Tapi itu... Justru pas gue nggak ada. Itu rilisannya keren-keren sih menurut gue. Coca-Wars Jira apa itu. Itu buah pikiran si Richard sama Kajem sama Mirfak gitu. Feature Collective pun... Mereka sih sebenarnya. 2014 atau 2013 gitu. Lo baru merekomendasikan rilisan lagi pasca lo balik. Justru? Oke. Jadi selama gue cabut... Emang gue cuman... Yang gue pikirkan cuman Sigmund, 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 Sigmund gitu doang. Karena posisi lo sebagai... Masih managernya Sigmund? Masih managernya Sigmund. Oke. Tapi emang... Dari dulu gue pengen gitu loh. Misalnya Sigmund tuh punya rilisan. Gue emang fans... Kayak fans... Eh saya fans pertama kalian loh gitu. Padahal nggak pertama juga sih. Tapi lo sekarang masih managernya Sigmund nggak? Iya, udah cabut deh. Ini sesi berikutnya hal ya. Iya lah. Takut sih tuh kalau misalnya cerita gini-gini. Di si... Eh keceplosan gitu. Oke. Itu berarti tadi sebenarnya nggak... Kriterinya memang tergantung... Siapa yang ada di orange leaf itu bisa boleh mengajukan. Eh ini kayaknya oke gitu buat dirilis. Makanya maksudnya secara genre memang jadi... Macem-macem. Jadi macem-macem. Tapi emang kalau menurut gue masih ada garis merahnya gitu sih. Walaupun garis merahnya sendiri bukan sebuah... Parameter yang jelas gitu. Lebih ke... Eh ini bagus, ini enggak. Ini bagus, ini enggak. Oke. Eh... Sorry, sorry. Ini lebih kayak ini bagus, ini enggak. Ini bagus, ini enggak. Cuman... Kayaknya agak kasar juga ngomong bagus emang ini. Lebih ke... Oh saya suka nih sama ini. Saya kurang suka sama ini. Mungkin selera kali ya. Lebih ke selera masing-masing. Lebih ke selera masing-masing. Jadi untung preferensi itu tuh... Mungkin karena kita berempat preferensinya mungkin sama. Ya. Jadi... Ya mungkin... Jadi terbentuknya emang ke arah sana. Walaupun itu emang kayak diverge. Diverging. Emang diverse. Diverging. Termasuk itu juga bakal menentukan untuk misalkan. Oke gue suka seniman musisi ini. Terus kita rilisnya apa. Fisik apa digital. Itu juga ditentukan disitu atau gimana? Iya ditentukan disitu juga biasanya. Kalo dulu kita masih ada pertimbangan. Kita mau rilis nih. Fisik apa digital. Dulu tuh buat masukin ke Spotify dan lain-lain. Ya awal 2012 sampai 2014-2015. Masih mikir. Soalnya kita gak punya partner untuk aggregator. Oke. Jadi kayak gitu. Tok. Ngomong-ngomong soal rilisan digital tadi. Ini kayaknya sama... Sebenernya tema-tema Nuartalks hari ini nih. Inisiasi label rekaman gitu. Salah satu poin yang pengen dibahas. Relevansi sih label rekaman di era streaming hari ini. Nah menurut lu sendiri. Dengan munculnya streaming service itu. Pola kerjanya label rekaman tuh perubahannya gimana sih? Perubahannya mungkin ke... Apa ya? Dari segi distribusi. Pasti medannya juga berbeda ya sekarang. Kalo dulu lebih ke outlet-outlet music store gitu misalnya. Kalo sekarang lebih ke streaming platform. Kayak Spotify, Apple Music, Tido dan sebagainya itu. Terus kayaknya effortnya bakal lebih masuk... Eh lebih banyak dikeluarkan ke digital sih galanya. Karena jualan fisik juga di digital bisa juga kan? Bisa juga. Jadi kayak di Spotify gitu bisa ada. Walaupun itu linknya gak usah ke platform yang... Gue belum pernah aruh sih sebenernya. Ke platform yang dicuk oleh Spotify juga mungkin. Oke. Tapi gue belum pernah nyoba sih. Iya kayaknya effortnya bakal lebih ke digital. Terus walaupun itu tidak mengurangi maksudnya... Produksi karya, musik pun sebenernya tidak berubah sih kayak. Misalnya kayak elemen-elemen penting. Misalnya cover art, musiknya sendiri pun... Ya udah ya emang gak berubah ya emang gitu. Cuman formatnya pun berubah gitu. Formatnya aja mungkin. Lebih berubah sih enggak ya. Formatnya fisik pun tetep ada. Kayak kaset juga kan. Kita ngeluarin CD. CD ya oke lah. Orang walaupun agak hesitant untuk beli CD sekarang. Tapi pasti banyak gitu yang beli. Tapi yang paling tinggi audiensnya kayaknya di digitalnya nih kalau misalnya sekarang. Oke. Kalau dari si musisi gitu ya. Kan ketika ada streaming service dan misalkan platform-platform yang memang musisinya bisa nge-upload secara langsung gitu karyanya. Menurut tuh pertimbangan mereka untuk misalkan balik lagi ngontak atau berhubungan dengan label rekaman. Hari ini tuh kenapa sih? Atau misalkan kenapa sih seniman-seniman ini mau misalkan bekerja sama dengan Orange Cliff gitu. Padahal mereka bisa langsung mendistribusikan si karya-karyanya gitu. Kalau yang gue liat tuh mungkin lebih ke ini ya apa. Si musisi-musisi ini pengen mengasosiasikan diri dengan mungkin nama-nama yang dibawa oleh Orange Cliff gitu. Rilisan-rilisan sebelumnya atau memang mereka ada merasa apa. Kayaknya gue nyambung nih sama Orange Cliff gitu rasanya tuh. Oke. Atau gue kayaknya cocok kalau misalnya dirilis sama Orange Cliff. Kayaknya berangkat dari situ sih Bob. Soalnya kalau sekarang sebagai musisi pun kalau misalnya gue musisi sih. Gue gak akan, bukan gak akan juga ya. Ada-ada pikiran-pikiran yang bukan terlalu penting, gak terlalu penting gitu untuk meng-approach label. Oke. Kalau misalnya gue jadi musisi sekarang. Soalnya untuk masukin ke apa namanya, ke store-store digital kayak Spotify, Apple Music dan kawan-kawannya itu. Kan bisa lo ke agregator kan. Agregator ya. Iya. Lo bayar, lo bayar perilisan. Scheme-nya banyak. Kayak di Stroke It kan itu kayak subscription per tahun, lo bayar subscription per tahun. Satu artis, lo bisa nge-upload apapun atas sama satu artis itu. Oke. Mungkin CD Baby, walaupun CD Baby skem-nya beda lagi. Kayaknya gue bakal pake agregator aja sih. Terus, apalagi Spotify sekarang udah ada kayak fitur independent pitching gitu kayak. Jadi bisa nge-pitch sendiri untuk playlist. Bahkan bahan lo sendiri gak bakal memilih buat ada di label rekaman. Iya sih, kalau gue ya. Oke. Tapi banyak manfaat yang bisa diambil kalau menurut gue. Dengan kerjasama dengan label rekaman. Cukup-cukup intense gak sih obrolan misalkan antara si artis sama si label gitu. Label rekaman ya. Intense, iya sih dalam proses produksi si rilisan-rilisannya pasti intense sih. Maksudnya mereka punya visi tertentu. Si Orange Cliff pun setelah mendengar, kita juga punya visi tertentu pasti. Mengenai si rilisan-rilisan yang diboleh artis ini. Dan mungkin kadang-kadang itu gak ketemu. Jadi kita mikirnya, ini kayak bagus kayak gini. Mereka mikirnya ke arah yang lain. Iya, iya, iya. Kadang-kadang gak ketemu. Dan kalau misalnya gak ketemu ya, kita cari jalan tengahnya di situ gitu. Oke. Apa yang menurut kalian bagus dan apa yang menurut kita bagus, kita selaraskan dulu deh. Maksudnya sepaham dulu, jadi baru kita jalan. Oke. Nah, kita bicara soal streaming service atau platform kayak misalkan Spotify dan lain-lain. Tapi gue sempat melihat misalkan beberapa tahun lalu mungkin cukup menjamur net label dan lain-lain ya. Iya, iya. Libriculture ya. Iya. Nah, menurut lu kenapa sekarang misalkan gak seramai dulu gitu sih. Net label tuh beda gak sih sama label rekaman sebenarnya? Net label, wah ini sebenernya gue harus punya pengetahuan mendalam mengenai creative comments ya. Sayangnya saya beberapa kali melewatkan kesempatan untuk ikut. Oke. Ikut untuk ikut seminarnya, jadi mohon maaf. Ini agak sulit ya, net label. Agak sulit sih net label, tapi itu menurut gue libriculture yang keren banget sih. Oke. Mendiseminasikan karya secara gratis dan lo yang mendownload kan bisa menyebarkan ulang gitu. Ya lo bisa menjadi titik diseminasi lagi untuk karya tersebut. Kayak misalnya Yesnow Wave, jadi Yesnow Wave keren banget sih. Lo udah ngelompi dari Yesnow Wave terus lo mendistribusikan ulang tuh gak masalah gitu. Dulu tuh apalagi ya, Stone Age ya. Stone Age, Yesnow Wave, Hujan Records. Ya lo juga sempet naruh beberapa ruilisan secara gratis kan. Ya gue Hujan, West Rocker juga sempet. West Rocker juga sempet ya. Dulu tuh senior-senior yang sangat keren sih. Oke. Ini ada pertanyaan yang mungkin gak bisa terjawab sekarang gitu ya. Tapi ada isu soal yang tadi kaitannya sama munculnya platform streaming dan lain-lain menurut tuh sendiri gitu ya. Tadi lo bilang kalo lo jadi musisi juga lo gak bakal memilih buat bergabung sama label rekaman. Ya gue bukan gak bakal memilih, lebih ke pertimbangan. Pertimbangan gue bakal. Pertimbangan gue. Gue banyak memikirkan ya sebenernya gak terlalu perlu. Tapi di satu sisi perlu juga gitu. Oke. Gitu deh. Tapi berarti sebenernya menurut lo juga masih-masih dengan bertahannya orange cleave gitu ya sampe sekarang. Menurut lo label rekaman tetep masih relevan tuh hari ini gitu. Relevan-relevan. Relevan sih relevan ya sebenernya. Lebih ke mungkin memposter musisi-musisi baru. Atau ya seniman-seniman baru gitu. Lebih ke mengalahkan. Karena mau gak mau walaupun kita gini-gini juga ya udah hampir 10 tahun gitu. Setidaknya walaupun kita tidak punya banyak pengetahuan. Tapi pengetahuan yang sedikit itu kita pakai untuk memberikan yang terbaik buat musisi-musisi baru gitu. Itu selalu menjadi concern gue sih. Oke. Lebih ke musisi baru gitu. Mulia. Mulia banget itu pak. Terima kasih pak. Itu keren sih maksudnya anak-anak baru tuh. Gue selalu merasa regenerasi itu penting. Terus walaupun akhir-akhir ini orange cleave ya sipungan lagi, sipungan lagi. Cuman ya. Mau gimana lagi ya? Keren lah dong. Ya betul. Tapi maksudnya dengan jajaran rilisan orange cleave gitu, publik juga jadi bisa mengakses banyak-banyak generasi-generasi musisi baru gitu yang bisa dimunculkan ke hangayak gitu ya. Oke. Apa lagi pak? Ilang, tadi gue mau nanya terus ilang. Ini obrolan yang sangat menarik dengan Dito dari orange cleave. Tapi seperti episode sebelumnya gitu ya, kita mengumpulkan beberapa pertanyaan nih To di instagram new art. Kurang lebih ada 5 pertanyaan lah gitu yang siapa tau publik new art ingin menanyakan sesuatu ke orange cleave. Nah pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita kumpulkan di sini. Ada beberapa yang, ini katanya produsernya mau bacain langsung ya. Ini silahkan Bu Adia, kalau mau ditanyakan ke orange cleave, apa aja sih ini orang-orang di luar yang nge-follow new art ini yang mereka pengen tau dari orange cleave records. Kalau dari pertanyaannya dari saya pribadi dulu boleh nggak? Karena saya tadi menyimak. Boleh. Boleh. Jadi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Youtube. Mungkin Bapak Bang bisa sambil di tanpa? Iya nih mau. Iya baik. Silahkan ya pak. Jadi bagaimana? Jadi tadi kan saya menyimak kalau di awal orange cleave mengeluarkan 3 rilisan. Satu rilisan? Eh 3 band. 3 band dalam satu rilisan. Iya 3 band dalam satu rilisan. Dan itu saya pengen tau nih timelinenya. Dari awal bagaimana Bapak Jito nyantai sebagai manager. Kemudian akhirnya membangun record label. Nah berapa lama menjadi manager. Terus kemudian dari tahun belakang sampai tahun belakangnya itu mungkin bisa dijelaskan. Lebih ini ya, ke timelinenya ya, time waste ya. Gue 2010 tuh joinan gitu sama Sigmund. Terus judulnya sih manajernya. Cuman job desknya tidak jelas. Bahkan sampai ke hal-hal yang pribadi pun gue ngurusin gitu. Eh nggak semua yang pribadi sih. Cuman kayak kerana-ranah pribadi kadang-kadang gue ngurusin juga gitu. Itu sampe, gue manager sampe 2020. Kayaknya pertengahan tahun lalu gue cabut deh. Sekitar Juni atau Juli gitu lupa. Dari Sigmund. Terus, kalo soal rilisan yang pertama tuh. 3 way split. 12 inch. Suri Sigmund sama Jelaga. Itu kan mulai gara-gara gue jadi manager Sigmund. Terus, itu tadi yang belum punya rilisan yang proper. Terus akhirnya pengen bikin suatu rilisan. Tapi anak-anak pun mikirnya, lo kayaknya nggak bakal aku nih kalau misalnya kita sendirian gitu. Siapa sih yang mau beli finalnya Sigmund? Jadi kayak yaudahlah, cari band lain aja maksudnya buat ikutan dalam satu rilisan. Terus, jadilah dapet si Jelaga dan Suri. Itu juga pada saat itu lumayan ada beberapa gig yang sering bareng gitu sama mereka. Jadi kayaknya paling gampang aja ke mereka deh. Yaudahlah. Akhirnya pas setelah diajak, tapi setelah pembicaraan berkembang, berlanjut. Gue rasa-rasanya nih, kayaknya bukan patungan nih. Malah kayaknya ada ekspektasi-ekspektasi bahwa si Sigmund tuh harus... Kayaknya yang bayar tuh bakal Sigmund. Sigmund sendiri, sedangkan Sigmund sendiri kan nggak punya duit. Akhirnya patungan lah untuk bikin... Maksudnya patungan tuh patungan antara personil Sigmund dan mungkin ada yang mau gitu. Itu yang si Suri dan Jelaga pun mikirnya kayak Rito nanya, ini labelnya apa namanya? Kita bikin label gitu. Bingung juga kan? Yaudahlah. Saat itu juga mikir gitu ya. Nah yaudahlah. Asal juga namanya Orange Cliff dari Green Sky Green Lake. Terus, Green Sky Green Lake Orange Cliff. Kayaknya oke deh. Lagunya Dead Meadow gitu dulu. Kayak yaudahlah itu aja. Terus bikin patungan pun bareng sama si Richard yang orang-orang terdekat aja kan. Dari yang secara, yang gue udah ngobrol sama si Bob. Dead Meadow tuh akhirnya lu rilis juga ya di Orange Cliff? Dead Meadow. Iya itu, itu agak ajaib sih. Itu lumayan monumental buat saya pak. Karena nama Orange Cliff terinspirasi dari beberapa rilisannya Dead Meadow. Dari satu lagunya Dead Meadow sih sih ya. Green Sky Green Lake gitu. Starter Pack sih. Cuman. Itu album-album baru atau gimana sih? Dead Meadow waktu itu dirilisnya? Album yang pertama. Album pertama ya? Album yang menurut gue paling seminal gitu buat Dead Meadow. Si self-titlednya. Pasal tahun 2000-2001 gitu. Band Stoner ya? Iya. Atau ada genre spesifik sebenarnya untuk Orange Cliff sendiri gitu? Gak ada sih. Cuman dulu tuh kita sempet dicap. Orange Cliff tuh label Stoner. Terus, makanya ada momen-momen kaget gitu pas rilisan kita tuh. Kayak Bini Driss, terus mungkin dulu apa ya? Firata Lisa gitu. Kan beda warnanya. Jadi kaget gitu. Tapi itu, itu lumayan, lumayan apa ya? Kayak pengen, anak-anak pengen menolak gitu bahwa Orange Cliff tuh bukan label Stoner low. Tapi bisa all genre atau? Iya. Gak all genre juga sih. Lebih ke apa yang kita suka, yang menurut kita bagus gitu. Kita pengen release itu gitu. Ego semata. Gila sih? Oke. Kita lanjut. Dantai pertanyaan yang udah kita tumpukan. Jadi yang pertanyaan pertama itu muncul dari akun Instagram Art Biolet yang menanyakan untuk diara pandemi ini bagaimana penjualan rekod secara online ataupun offline. Oke, releasean fisik dan digital ya? Iya. Fisik, fisik turun sih cuman soal signifikan, apa, berapa, seberapa turunnya tuh gue agak susah untuk mengkuantifikasikan ya. Cuman ya mungkin sekitar 30-50 persen mungkin ada. Itu di Orange Cliff kurang lebih sampai segitu ya? Iya, turunnya tuh segitu sih. Sekitar-segitu. Tapi kalau digital, itu lumayan parah. Kaget juga lumayan. Oke. Dari, apa ya. Tapi emang sempet naik sih maksudnya pas begitu mulai lockdown. Orang-orang di rumah mungkin mendengarkan musik jadi lebih, atau konsumsi mendengarkan musiknya lebih banyak kali. Karena di rumah jadi sering denger ya? Iya, itu naik sih. Maksudnya sebenarnya naik rata-rata dua kali lipat. Ah, oke. Tapi setelah itu langsung turun gitu. Mulai bosan tinggal di rumah sih gitu? Iya, kayaknya mulai bosan dengan dirumah. Atau nggak tahu ya Pak. Atau mungkin pricing Spotify-nya. Hmm. Pokoknya setelah, setelah si peningkatan itu turun sampai tinggal 20%. 20%? Iya. Tinggal 20% tapi setelah peningkatan. Oke. Situ harus gitu sih. Lumayan banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Iya. Itu dari akun Orange Cooking. Dia menanyakan untuk demo-demo, apakah Orange Chris pernah menerima demo-demo dengan genre yang aneh? Hmm. Hmm. Oh, gen. Gini, gue takut mendiskreditkan. Kalau genre yang aneh agak berbahaya ya pertanyaannya. Oh, jadi demo-demo yang aneh. Demo yang aneh. Demo yang aneh. Demo yang aneh. Kalau menurut gue mungkin yang paling ajaib itu pas kita menerima. Jadi sebenarnya fisik kan gak ada ya. Maksudnya kita pindah-pindah juga kantornya. Semua pilih email. Belum menerima atau memang gak menerima? Sebenarnya menerima sih. Sebenarnya menerima aja ya kiriman fisik. Via email. Kiriman fisik pun menerima kalau misalnya mungkin orang tahu gue tinggal di mana gitu. Oke. Tapi kan gak tahu juga kan. Karena masih pindah-pindah jadi mungkin agak susah. Agak sulit lah. Untuk fisik kita gak pernah menerima sih sebelumnya. Tapi kalau via email tuh memang ada beberapa yang paling ajaib tuh orang ngirim lirik gitu. Ngirim lirik doang. Terus di bawahnya tuh kayak saya ingin bergabung dengan Orange Clip gimana caranya. Ini ada lirik lagu saya. Oke. Ya udah gitu maksudnya lirik juga oke sih. Gue gak bisa. Gak bisa ngejudge. Bukan posisi gue untuk ngejudge juga. Tapi bingung juga maksudnya record label kirimin lirik terus. Mungkin ya berharap dipasangkan gitu lah Lito. Mungkin Orange Clip bisa memasangkan saya dengan musisi lain gitu ya. Mungkin ya. Mungkin. Iya mungkin ekspertisnya tidak kesana jadi. Digong juga. Mungkin kalau misalnya kita lirik. 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 Bisa kali ya. Tapi kalau misalnya ini kan digong juga gitu. Iya. Bentuknya sekarang lirik doang. Hmm. Sekarang orangnya udah sampe mana kok. Gak tau. Gak tau. Gak pernah denger lagi. Walau apa. Hehehe. Mudah-mudahan beliau sehat dan lancar karirnya. Amin. Amin. Oke. Pertanyaan ketiga. Yang muncul itu ada hubungannya sama pertanyaan sebelumnya. Di hubungan dengan Demo Dugun. Dari Art Music FOS. Dia menanyakan ada artis Indonesia gak yang senang saat misalnya. Mungkin maksudnya yang lu punya artis itu tiba-tiba. Oh selebritis kali ya. Selebritis kali ya. Selebritis ya. Iya. Ada sih. Dulu satu atau dua ya gitu. Tapi itu lebih ke. Eh yang ngontak gua tuh manajernya gitu. Namanya gua lupa. Namanya tuh gak boleh disebutin ya tak? Bukan gak boleh disebutin sih. Gua lupa aja. Beneran lupa. Lupa. Beneran lupa. Gak nganya. Dia pun. Si manajernya. Ngontak tuh waktu itu bilang. Eh ini. Si A ini mau bikin album. Lalu siapa ya. Gua juga gak tau. Jadi. Tapi pada saat itu lu gak tau juga gitu. He? Belum tau juga kalo dia memang meniti karir di. Iya iya. Gua gak tau. Tapi si manajernya tuh ada nada-nada bahwa. Kesanannya gua pasti tau gitu. Sebenernya gua tuh nonton TV juga gak. Boro-boro. Oke. Nyalain TV pun. Ya soalnya TV saya rusak kok di rumah. Sudah 4 tahun. Oh. Sampai-sampai sekarang belum dibenerin? Sampai sekarang belum. Jadi males juga nonton ini. Udah nih. Udah ini juga ya nonton TV ya? Iya. Males juga nonton TV. Jadi yaudahlah. Oke. Gitu. Tapi ada ekspektasi gitu. Jadi kayak. Mana itu salah gitu. Tapi kalo itu di follow up terus. Orange Cliff mau merilis. Misalkan. Sebenernya enggak juga sih. Soalnya dia langsung ngirim materi tuh. Udah ada materinya berarti. Iya. Si beliau ini emang udah mulai. Mulai berkarir juga di musik. Hmm. Terus. Tapi ente. Emang musisi. Musiknya tuh. Ente ya. Ente. Ente. Gak cocok aja sih sebenernya. Ya bukan. Ya kayaknya bukan Orange Cliff ya. Oke. Sebenernya agak bingung juga. Soalnya listeners dia kayaknya udah lumayan oke. Ngapain. Ngapain gitu. Iya. Ngapain gitu. Nge-approach label kecil. Sebenernya gua masih penasaran sih. Apa yang enggak Orange Cliff dan apa yang Orange Cliff itu gitu. Tapi kan itu tetep susah buat dijawab ya. Iya susah sih yang dijawab. Saya pun tidak tahu gitu sebenernya. Iya cuman ada beberapa kasus misalkan kayak tadi. Kayaknya ini enggak Orange Cliff gitu. Nah iya iya iya. Iya. Mungkin itu suatu apa ya. Parameter abu-abu yang sudah tertanam di saraf. Hahaha. Di tulang belakangku ada Orange Cliff. Yoi. Jadi Orange Cliff adalah. Itu adalah Orange Cliff. Nah juga. Gak boleh ya. Ntar diomelin orang lain ya. Iya. Yang lain. Ntar saya digebukin gue. Saya nggak bisa pulang. Iya. Yang lain adalah Mirva. Kaikal. Hehehe. Dan Richard. Hehehe. Tapi sekarang ada yang bantu gitu. Lumayan banyak sih. Kayak si Rajin. Iya. Dali. Nyek. Dali dan Nyek. Rajin. Terus ada Verdien. Dia sekarang anak baru. Masih ditempa beliau. Masih bersusah-susah dahulu pak. Gitu. Ada rilisan baru nih. Gambar buruan gitu. Oh dia bagian-bagian ini. Dia ilustrasi. Artwork gitu ya. Artwork gitu dia. Oke. Apik namanya. Mantek ya. Tapi kalau cocok-cocok aja sih ya. Merilisan aja. Oke. Ini pertanyaan keempat. Kayaknya orangnya yang tadi disebutin ya. Namanya Rajin Siomping. Itu orang yang sama juga. Kayaknya beda nih. Namanya nama Rajin Siomping itu agak pasaran. Oke oke. Pertanyaannya adalah. Orangnya pernah bikin gig juga? Atau bikin mini concert? Hmm. Iya. Pernah sih. Itu parah bener nih. Maksudnya kita rilisan pertamanya udah bikin gig loh. Iya kan. Justru kan. Pertama kali terbentuk gig dulu kan. Iya. Itu gig dulu coba. Baru rilis kita. Mungkin dia gak ngikutin orange clip sih tau kayaknya. Iya sih. Tapi itu menyadarkan saya bahwa tidak semua orang. Eh. Gak apa ya garuk-garuk gitu ya. Itu menyadarkan saya bahwa tidak semua orang tuh mendengarkan. Dan mengikuti gitu. Emang label kecil juga sih. Tapi gig tuh gig terakhir yang kita lakukan gimana ya. Kayaknya di Dino Art deh. Dino Art ya? Iya Dino Art bener. Tahun lalu ya. Bareng. Jadi audio plane. Yang bikin acara itu. Iya. Plus 62 tour ya. Bareng sama KW kan. Iya. Persis sebelum. Sebelum kita semua harus tinggal di rumah masing-masing ya. Iya. Sebelum lockdown banget tuh. Belasan ya gak salah. Sembilan atau berapa Maret gitu. Pas banget sih itu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang terpapar ya waktu itu ya. Iya alhamdulillah. Agak ngeri sih sebenernya. Tapi dalam setahun berapa kali sih biasanya tuh orange clip bikin. Bikin gig ya. Showcase, event gitu. Showcase gak tentu sih sebenernya. Lebih ke. Fokusnya emang di release-an sih. Release-an sih. Jadi kalo misalnya emang suatu release-an tersebut. Memerlukan ada. Apa namanya. Ada showcase atau ada. Suatu event yang. Berkaitan dengan release-an itu yaudah gitu. Baru kita pikirkan. Tapi kalo enggak ya enggak. Ya memang lebih kayak ya release aja dulu. Nanti misalkan ada kebutuhan showcase ya baru dibuat showcase gitu. Jadi emang semua ditimbang. Ya. Setiap. Case by case lah ya istilahnya. Ya. Jadi. Buat yang nanya gitu ya. Ya. Tentu sudah pernah. Sudah banyak gitu gignya. Gig. Gig. Gitu pak. Oke. Pertanyaan terakhir. Itu muncul dari. Ad Gravitavia. Pertanyaannya adalah. Untuk. Rilisan fisik. Ada target sendiri enggak sih. Buat orang. Kalo rilisan fisik. Pasti targetnya. Kalo kita sih targetnya bukan untung atau gimana. Pasti balik modal dulu sih. Hmm. Jadi. Pasti dari hitungan tuh. Istilahnya BP lah. Penjualan sampai BP dulu. Baru setelah itu ya kita anggap bonus. Hehehe. Bukan bisnis yang baik. Tapi ya. Balik modal dulu aja pokoknya. Balik modal dulu. Selama ini kita gitu. Jadi kalo misalnya. Terus pasti ada kayak. Sistem. Bukan subsidi silang juga ya. Maksudnya. Kan enggak mungkin juga. Maksudnya kita rilis. Ini itu. Tapi semua enggak balik modal. Jadi pasti ada yang enggak balik. Tapi emang ada yang enggak balik modal sih. Tapi kalo sistem label rekaman yang besar juga. Bukannya kayak gitu. Gitu enggak sih tuh. Enggak ya. Gimana. Si roster yang memang lebih banyak menghasilkan. Agak bentuk yang lain. Sebenernya men-support roster-roaster lain yang. Agak bentuk yang lain. Iya sih. Iya ya. Label-label lainnya juga gitu ya sebenernya. Sebenernya formatnya juga. Maksudnya subsidi silang itu bukan. Bukan. Bukan sesuatu yang. Asing. Asing juga gitu. Iya sih memang sih. Tapi. Kalo misalnya. Apa ya. Apa ya. Apa sih istilahnya tuh. Kalo misalnya. Seperti di silang itu sangat besar gitu kan. Mungkin jadi aneh. Kalo misalnya satu. Oh ya. Bener-bener satu artis. Atau satu sumber income. Untuk mengeluarkan rilisan-rilisan lain yang. Tidak selaku dia gitu. Tapi jumlah rilisan itu pun banyak sekali gitu. Rilisan. Si gacauannya juga malah jadi berat juga gitu. Buat membiayai yang lain. Oh. Berat juga untuk membiayai yang lain gitu. Tapi gak masalah sih. Selama ini juga. Gue denger jadi sedih gini. Siapa? Aja ya ini rosternya. Siapa yang jadi jangguan. Siapa yang. Gak tau deh. Ada lah. Ada sih beberapa. Iya. Gimana Ad? Udah pertanyaan sudah semua? Bu. Bu producer. Sudah. Apa ini boleh saya minum lagi? Oh iya. Siap. Ini hari ini kita ada menu. Apa namanya Bu producer? Godoh Biu. Godoh Biu. Eh iya pasti. Menu Godoh Biu dari Laksmi Resto. Tadi mungkin di awal saya sudah cerita. Teman-teman sudah bisa berkunjung ke Laksmi Resto gitu ya. Kalau penasaran juga pengen lihat area outdoornya luar sculpture park. Sebenarnya bisa reservasi Laksmi. Nanti bisa melihat area taman patung. yang di menjelang masuk ke Laksmi Resto. Jadi sebenarnya area outdoor sudah bisa juga di cek sama teman-teman. Walaupun musim dan gallery kita masih tutup. Termasuk tempat kita berdua ngobrol hari ini. Di Copper and Brush ini masih tutup gitu ya. Area-area di dalam ruangan masih belum bisa di akses. Tapi ini menu yang sangat direkomendasikan. Resepnya dari keluarga Pak Nyoman Warta. Ditemani sama teh manis. Juara. Joss. Joss Pak. Joss ya. Jangan lupa untuk berkunjung ke Laksmi Resto. Terima kasih. Dito sudah bercerita banyak hal. Mohon maaf Pak kalau agak membosankan. Dan ini... Pembicaraan yang sangat bermakna. Dan sangat dalam gitu ya. Soal... zulas. Oke oke, oke. Oke. Kode itu tuh apa sih les? Hahahaha. Oh, agak segera gitu ya. Oke, oke, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan Noir Talks. Malam ya, ini kita diputarnya malam. Buat yang ingin tahu rilisan-rilisan Orange Cliff bisa di cek di mana kok? Bisa di cek di Bandcamp kali ya. Bandcamp? Orangecliferecords.bandcamp.com Sama kita semua rilisan kita udah ada di storefront juga. Ada di storefront ya? V, hyphen ya, strip storefront.club. Oke, cek tautan-tautan yang disebutkan oleh Dito buat siapa tau ada yang mau belanja rilisan di bulan-bulan menjelang bulan puasa bulan depan gitu ya. Buat menemani. Buat menemani. Berbuka. Buat puasa. Ambu burit gitu ya. Ambu burit kan lumayan gitu. Rilisan nangis gitu. Menyentuh batal kalbu. Gitu. Sekali lagi terima kasih Orange Cliff Records sudah. Terima kasih. Padir hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Noir Talks edisi berikutnya di bulan depan dengan tema yang berbeda. Saya Bob Adrian. Pamit dari Noir Talks. Sampai ketemu lagi. Dede. 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 Dede.